Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya Dan tetap semangat belajar Kali ini ibu akan menjelaskan tentang kalimat tanya Panduannya ada di buku paket halaman 56 Simak baik-baik ya Yang tahu tidak apa itu kalimat tanya? Cari tahu yuk Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain Dan mengharapkan jawaban Untuk membuat kalimat tanya Digunakan kata tanya Dan pada akhir kalimat Dituliskan tanda tanya Kalimat tanya digunakan Untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain Dan mengharapkan jawaban Kata tanya itu ada lagunya loh Dengarkan ya Temanmu akan menyanyikan lagu kata tanya Dengarkan baik-baik Lagu kata tanya Apa, siapa, mengapa, bagaimana, dimana, kapan, berapa, dari mana Itulah kata tanya Tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu hal Contoh Apa yang kamu bawa Tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama Contoh Siapa namamu Sedangkan kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu Contoh Kapan kamu berangkat sekolah Kata tanya dimana, kemana, dan dari mana Digunakan untuk menanyakan tempat Contoh Dimana kamu tinggal Kemana kamu akan pergi Dari mana kamu datang Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah Contoh Berapa jumlah buku ceritamu Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu Kalian akan ibu beri tugas Buat kalimat tanya di buku paket halaman 56 Gunakan kata tanya siapa Apa, dimana, kapan, berapa Kerjakan tugas dengan baik ya Sekian, sampai jumpa Selamat mengerjakan tugas Terima kasih Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Terima kasih